Indonesia yang terletak di pertemuan tiga lempeng tektonik, Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik, sering mengalami bencana alam. Lokasi ini membuat negara Indonesia rawan terkena bencana besar, seperti letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, dan banjir. Akibat frekuensi bencana yang tinggi, Indonesia sering menjadi sorotan dunia, terutama ketika bencana yang terjadi mempengaruhi wilayah global. Salah satu contoh bencana besar yang berdampak luas adalah letusan gunung Krakatau, yang menyebabkan langit gelap hingga 422 km dari pusat erupsi dan menggemparkan dunia. Tak terhitung ada beberapa banyak kejadian bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia. Peristiwa ini tidak hanya menimbulkan dampak trauma kepada warga lokal saja, masyarakat dunia juga turut merasakan dampak yang hampir sama seperti masyarakat Indonesia. Berikut beberapa peristiwa bencana alam terdahsyat yang sempat terjadi di Indonesia. Banyak yang tidak tahu bahwa Danau Toba, ikon dari Sumatera Utara ternyata terbentuk setelah letusan dahsyat dari Gunung Toba yang terjadi 74.000 tahun lalu. Dikutip dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Danau Toba adalah super volkano dan gunung berapi yang lama tidak aktif. Gunung ini diperkirakan sempat meletus pada 74.000 tahun lalu dan memusnahkan sebagian besar manusia yang berada di sekitarnya. Sedangkan Danau Toba baru terbentuk setelah letusan Gunung Toba yang terjadi pada sekitar 500.000 tahun lalu. Meski sedang tidak aktif, Gunung Toba tetap menjadi sorotan dan patut diwaspadai karena gunung ini masuk kategori super volkano. Pada tahun 1883, terjadi sebuah letusan gunung berapi dasyat di antara pulau Jawa dan Sumatera, yaitu letusan Gunung Krakatau. Letusan Gunung Krakatau disebut sebagai letusan eksplosif terbesar di dunia dan sepanjang catatan sejarah Indonesia. Tepat pada 26 dan 27 Agustus 1883, Gunung Krakatau memutahkan jutaan ton batu, debu, mahma, hingga materi vulkanik. Letusan dasyatnya menciptakan tsunami dan suaranya bisa terdengar sampai ke Perth, Australia. Berdasarkan catatan sejarahnya, peristiwa ini mengakibatkan ribuan orang meninggal akibat gelombang panas dan tsunami. Pasca letusan, dunia mengalami peningkatan suhu bumi dan mengacaukan iklim selama bertahun-tahun. Salah satu peristiwa bencana alam besar yang pernah terjadi di Indonesia dan menjadi sorotan dunia adalah letusan gunung merapi yang terjadi pada tahun 1930 dan tahun 2010. Pada tahun 1930, erupsi gunung merapi mengakibatkan awan panas menuruni lereng 20 km ke arah barat, memporak-porandakan 23 desa dan menewaskan hingga 1.369 penduduk. Peristiwa besar selanjutnya terjadi 80 tahun kemudian, tepatnya pada 5 November tahun 2010. Pada saat itu dampak debu vulkanik dari gunung merapi tidak hanya menutupi Yogyakarta, tetapi juga sampai ke sejumlah wilayah di Jawa Barat yang berada dekat di sekitarnya. Dampak dari erupsi gunung merapi 2010 ini mengakibatkan 275 orang meninggal dunia, termasuk sang juru kunci Mbah Marijan alias Kisorak Sohargo. Pada tanggal 12 Desember 1992, terjadi gempa berkekuatan 6,8 skala Richter yang mengguncang Laut Flores. Tepatnya di kedalaman laut 35 km arah barat kota Maumere. Setelah gempa, tsunami langsung menerjang kota Flores dengan gelombang setinggi 30 meter selama 15 menit. Banyak wilayah terdampak atas tsunami ini seperti Kabupaten Sika, Ende, Ngada, dan Flores Timur. Peristiwa tersebut menewaskan lebih dari 3.000 korban jiwa, 500 orang hilang, 447 orang luka-luka, dan 5.000 warga terpaksa mengungsi. Gempa dan tsunami Aceh menjadi bencana alam terbesar dan yang paling banyak di sorot dunia. Pasalnya, bencana alam dasar ini menjadi peristiwa pertama yang memiliki video dokumentasi yang menampilkan tingginya tsunami yang menenggelamkan kota hingga dampak kerusakan yang terjadi kala itu. Peristiwa ini berawal dari gempa bumi tektonik yang berpusat di samudera India dengan kekuatan 9,1 momen magnetudo. Gempa tersebut menjadi gempa terbesar kelima yang pernah terjadi dalam sejarah yang menimbulkan gelombang tsunami hingga 30 meter. Selain Indonesia ada 15 negara yang terdampak dalam peristiwa ini, namun negara yang mengakibatkan korban jiwa adalah Sri Lanka, India, Bangladesh, Thailand, Maladewa, Malaysia, dan Somalia. Berdasarkan data Bank Dunia, peristiwa ini mengakibatkan 169 ribu korban jiwa dari Indonesia. Sedangkan total korban jiwa keseluruhan mencapai 230 ribu jiwa. Bencana besar lainnya yang menjadi sorotan dunia adalah gempa, tsunami, dan likuifaksi yang terjadi di Palu dan Donggala pada 28 September tahun 2018. Kala itu terjadi gempa bumi dasyat sebesar 7,4 skala Richter dengan kedalaman 10 km di Palu. Posisi tersebut berada 27 meter arah timur laut Donggala. 5 menit setelah gempa berlalu, badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika mengeluarkan peringatan tsunami. Gelombang tsunami setinggi 6 meter menyapu Kota Palu sebelum warga sempat melarikan diri ke dataran tinggi. Selain tsunami dan gempa, Kota Palu juga mengalami bencana likuifaksi yang membuat tanah melarut dan membawa apapun yang berada di atasnya. BBC mengungkapkan jumlah korban yang tewas pada serangkaian bencana alam ini mencapai 2045 orang. Sejumlah negara yang mendengar peristiwa bencana alam yang mengerikan ini mengeluarkan bantuan seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Selandia Baru. Terima kasih telah menonton!